Kelakuan turis asing di Pulau Dewata Bali terus menjadi sorotan publik. Yang terbaru, dua WNA tertangkap tangan memiliki KTP Indonesia secara ilegal. Keduanya adalah warga negara Suriah dan Ukraina. Sementara itu, warga Rusia yang mengendari Lamborghini dengan memasang nama sendiri di nomor kendaraan, kini kabur ke Dubai, Uni Amerika Arab. Dua orang warga negara asing asal Suriah dan Ukraina tertangkap tangan memiliki dan menggunakan kartu tanda penduduk KTP Indonesia yang diduga didapat secara ilegal. Dalam KTP tersebut, masing-masing WNA ini mengganti nama mereka. Warga Suriah menggunakan nama Agung Nizar Santoso. Sementara warga Ukraina menggunakan nama Alexander Nurudi. Sebelumnya, kedua WNA ini diamankan di dua lokasi berbeda, yakni di Pemogokan Denpasar dan di Legian Kabupaten Badung oleh petugas gabungan dari TNI, Polri dan Imigrasi. Dari hasil penyelidikan sementara, Kabit Humas Polda Bali, Kombespol Satake Bayu menyatakan, diduga kedua WNA ini membuat KTP Indonesia karena ingin berinvestasi di Bali. Sementara KTP tersebut diduga dibuat oleh sindikat dari warga Bali yang sengaja membuat dan menjual KTP Indonesia kepada warga asing dengan harga mahal. Hingga Senin, mobil mewah Lamborghini yang sempat viral beberapa waktu lalu lantaran plat nomernya diganti dengan nama sang pemilik, Domogoski, masih ditahan di Polda Bali. Diketahui dari STNK-nya, mobil ini terdaftar atas nama sebuah perusahaan yang beralamat di Bandung, Jawa Barat dengan platnopol asli D1 FEB. Tak hanya itu, mobil ini juga ternyata telah menunggak pajak selama lebih dari satu tahun dengan total lebih dari 104 juta rupiah. AKBP Suratno, Wakil Direktur Reskrimum Polda Bali menyebut, polisi belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam lantaran Sergei Domogoski, WNA Rusia yang menggunakan mobil ini, dilaporkan telah kabur dari Indonesia dan saat ini telah berada di Dubai. Sebelumnya, mobil ini kerap berseliwuran di kawasan Canggu dan Kuta. Sementara itu, buntut kelakuan meresahkan para turis asing saat berkendara di jalan, pemerintah Provinsi Bali berencana menerbitkan aturan baru tentang larangan wisatawan menyewa sepeda motor. Para wisatawan diharapkan menggunakan jasa travel resmi saat berkeliling Bali. Jadi para wisatawan itu harus berperdiam jalan menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi menggunakan mobil, bukan mobil, sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agen. Jadi minyak atau nyewa itu tidak dibolehkan lagi. Berdasarkan catatan Polda Bali, sejak dilakukan razia mulai akhir Februari hingga awal Maret 2023, lebih dari 171 warga negara asing telah melanggar aturan lalu lintas di Bali. Nandang Astika dan Pasar, Bali